Sialom anak-anak semua yang ada di rumah, halo sialom semuanya siap, ayo semua siap semuanya, semua-semua yang masih lari sana-sini siap, yuk kita akan bersama-sama mulai pascah kita pada pagi hari ini. Semua sudah siap, kita akan siapkan hati kita, mari kita akan berdoa. Adapun pertolongan kita datangnya dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus, kiranya menyertai, memimpin, memberkati ibadah pascah pada hari ini. Dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, amin. Silahkan Bu Fekri. Sialom teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus yang memberikan sukacita buat kita pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini kita bersama-sama merayakan pascah. Nah, teman-teman tahu apa itu hari pascah? Iya, betul sekali. Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Untuk siapa teman-teman? Untuk kita semua. Nah, maka dari itu, pagi hari ini kita mau bersama-sama berbondong-bondong kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang bangkit. Dan teman-teman, ayo kita bersama-sama pergi ke sekolah minggu. Teman-teman, boleh berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan kita dengan sukacita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, salalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Dengan lebih sukacita lagi, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mempuji namanya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Jangan ada yang terlambat ya. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, salalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Bunga-bunga pun menyanyi, salalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Katakan bunga-bunga menari. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini, sukacita surga ada untuk kita semua. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mengikuti sekolah minggu secara live streaming, Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Maka dari itu, kita perlu bersukacita karena Tuhan. Kita mau katakan, sungai sukacitamu mengalir dalammu. Teman-teman boleh kembali bangkit berdiri. Kita mau lebih bersukacita dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semua katakan yes. Yes, yes, yes. Anggur sungacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku menari dan bersuka. Ku jinguri setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes, yes, yes. Anggur sungacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku jinguri setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Menari bersamaku. Menari bersamaku. Meskitamu di dalamku. Begitu di tuhan dalam keberadaanku. Melayangku. Di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberikan sukacita untuk kita. Sekali lagi kita mau berlangi. Anggur sungacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes, yes, yes. Anggur sungacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku jinguri setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama kita katakan. Mengalir bersamaku. Besuka di dalamku. Menikuti Tuhan dalam keberadaanku. Menayangimu Tuhan. Di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersama katakan. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Semua anak Tuhan bersuka hari ini. Haleluya. Ya, kembali berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah, teman-teman yang ada di rumah masih tetap semangat? Haleluya. Masih tetap semangat. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini memberikan sukacita. Karena Tuhan kita bangkit. Kembali kita mau menaikan satu pujian. Mungkin pujian ini sedikit baru untuk teman-teman. Nah, untuk yang pertama nanti. Kakak yang ada di sini akan memujikan pujian ini. Teman-teman boleh mengikuti. Kita mau menaikan pujian. Melompat kembali. Kakak ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau siap-siap menari dan melompat untuk Tuhan. Haleluya. Melompat ke depan. Melompat ke depan. Melompat ke belakang. Melompat ke belakang. Alhamdulillah. 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 Yesus bangkit. Kita mau melompat ke kanan. Melompat ke kanan. Melompat ke kanan. Melompat ke kiri. Melompat ke kiri. Melompat ke kiri. Haleluya, cintanya bersama merayakan pasca. Kita mau bersama-sama bernyanyi teman-teman. Sudah mulai bisa? Haleluya, kita mau melompat dan menari ke Tuhan kita. Melompat ke depan, melompat ke depan. Melompat ke belakang, melompat ke belakang. Haleluya, hati haleluya. Melompat ke belakang, melompat ke belakang. Melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, haleluya. Yes, setidu. Indahnya bersama merayakan pasca. Indahnya bersama merayakan pasca. Haleluya, teman-teman boleh mengajak mama dan papa untuk bersama-sama bernyanyi membeliakan Tuhan. Melompat ke depan, melompat ke depan. Melompat ke belakang, melompat ke belakang. Haleluya, Yes, setidu. Melompat ke belakang, melompat ke belakang. Melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yes, setidu. Indahnya bersama merayakan pasca. 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 Haleluya, pasca hari ini sungguh luar biasa. Kembali berikan tepuk tangga, pujian dan kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, teman-teman pasca kali ini terasa sangat istimewa. Teman-teman tahu kenapa? Iya, biasanya kita merayakan pasca bersama-sama di gereja. Tetapi tahun ini kita merayakan pasca melalui ibadah live streaming. Luar biasa bukan? Nah, kita percaya hal ini tidak akan mengurangi sukacita. Dan teman-teman, kita mau lebih mendalami makna pasca dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Semua antusias sekali. Nah, kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga kita. Kita mau siapkan seluruh dari kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman bisa sambil berdoa. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau cerita tentang Tuhan Yesus kali ini. Benar-benar mengubahkan kita. Membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan sekali lagi dengan sepenuh hati. Ku ingin dengar cerita. Tentang Tuhan Yesus. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku. Selamanya. Kita mau katakan biarlah cerita ini. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Kami mau Tuhan firman Tuhan yang hidup. Membawa kami semua anak-anakmu semakin mencintai Tuhan. Dan melalui kami semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang baik ini sepenuhnya ke dalam tanah kasih Tuhan. Biarlah anak-anak semua boleh duduk manis diberkati Tuhan. Merasakan indahnya kasih Tuhan di Natal yang berbahagia ini. Walaupun di masa pandemi. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang siap diberkati dengan suara keras katakan. Amen. Shalom anak-anak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Iya, kabarnya pasti anak-anak baik. Anak-anak sekalian. Ayo, yang di belakang yang masih main kumpul. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang paskah Tuhan Yesus sudah bangkit. Saya izin saya lepas saja ya. Biar anak-anak cetak mendengarkannya. Halo yang masih lari kesana sini ngumpul yuk di depan laptopnya masing-masing atau di depan HP-nya, di depan TV-nya. Hari ini luar biasa acara paskah yang dibuat secara berbeda. Yang biasanya bisa bertatap muka bertemu hari ini berbeda. Siapa yang suka? Oke, suka kenapa? Bebas ya bisa main kesana-sana sambil dengarkan firman Tuhan ya. Nah, hari ini semua anak-anak yang bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bisa menyimak dengan baik seperti pujian tadi dikatakan, biarlah ini tertanam di dalam hatiku boleh menjadi berkat untuk bekal kita sekalian di dalam kita menjadi orang Kristen. Amen. Hari ini paskah Tuhan Yesus bangkit saya tak pakai mahkota. Kayak kupluk ini. Kayak kupluk. Kupluk itu kalau dibaca pelan, kupluk. Ini yang menyampaikan firman Tuhan tahu ya namanya ya. Om Eli, Pak Eli, Oh Pak Eli, 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 Pak Eli. Ada Mbak Pri juga. Mbak Pri namanya siapa tuh? Namanya Om Eli, ya Pak Eli, ya Mbak Pri. Sekarang jadi Mbak. Anak-anak ayo semua lihat sini. Coba lihat gambar ini. Perhatikan gambar ini dengan baik. Kalau kalian lihat gambar ini, kalian tentu pernah melihat reaksi ketika orang tua kita, ayah atau ibu ketika mau pergi ke luar kota. Bagaimana rasanya kalau mamah kita pamit, nah aku mau pergi ke luar kota. Senang enggak? Nah mama, masa pergi lagi? Kan sedih ya? Sedih. Apalagi kalau lihat gambar ini. Kalau lihat gambar ini misalkan ada di antara keluarga kita, oma, opa kita, mak, kong kita, kakek, nenek, orang kita kasih meninggal. Senang apa sedih? Anak-anak. Senang apa sedih? Iya betul sedih. 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 Kenapa sedih? Karena orang yang kita kasihi sudah tidak bisa bersama-sama kita lagi. Ayo yang masih jalan-jalan, yang masih lari-lari, lihat sini kembali. Lihat Umeli kembali ya. Coba perhatikan. Nah, anak-anak apalagi yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ini juga sama. Dia sedih sekali. Kenapa? Tuhan Yesus yang dikasihinya mati. Aduh, ini sedih banget. Kenapa Tuhan Yesus dibunuh? Kenapa Tuhan Yesus dibunuh? Karena orang-orang yang membunuh tidak mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Kita melihat bagaimana orang-orang tidak bisa mengerti Yesus. Sehingga mereka membunuh Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kesedihan mendalam yang dialami oleh murid-murid itu luar biasa terjadi. Tapi di pasca ini ada sesuatu yang luar biasa ketika murid-muridnya sedang takut. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia terbangkit. Yes! Ternyata Tuhan Yesus walaupun disalibkan, dibunuh, disiksa tapi hidup kembali. Bangkit lagi. Ya tapi ini beneran enggak sih? Bener enggak ini anak-anak? Ya masa orang mati hidup lagi? Wong yang bersama-sama dengan murid Yesus saya enggak percaya kalau Tuhan Yesus hidup lagi. Oh enggak percaya, enggak mungkin ini. Ada tiga perempuan ini anak-anak. Coba lihat tiga perempuan ini. Ayo siapa yang tahu nama tiga perempuan ini? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Ada yang tanya mamah papahnya atau itu? Ayo siapa nama mereka tiga orang ini? Siapa yang tahu? Kalau tahu nanti langsung di apa namanya? Oh enggak bisa ya? Di WA di ketik itu enggak bisa ya? Iya. Yang tahu tiga orang ini siapa? Sebetulnya ini adalah tiga Maria. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Salome yang juga disebut Maria. Tiga orang perempuan. Ini enggak percaya. Pagi-pagi sekali waktu hari masih gelap. Aduh, gelap. Waktu hari masih gelap itu tiga perempuan ini ingat. Aduh, Tuhan Yesus belum dikasih rempah, belum dikasih wangian. Pagi-pagi banget seperti kita melayakan pasca hari ini adalah pagi-pagi. Kenapa pagi? Waktu masih pajar ketiga perempuan ini ingat bahwa Yesus harus dikasih rempah. Dikasih rempah itu biar apa? Biar, bukan hanya biar wangi tetapi biar jasadnya tahan lama. Pokoknya dibuat Tuhan Yesus itu supaya betul-betul perasaan ibu tiga wanita ini. Pokoknya aku harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa itu? Merempahi, meminyai, memberikan wangian di kubur Tuhan Yesus. Tapi ternyata, walaupun mereka sudah tahu, sudah ngerti kalau Tuhan Yesus itu bangkit, tapi enggak percaya. Kalian percaya enggak kalau ada orang mati bangkit lagi? Enggak percaya? Ini mudah-mudahan juga enggak percaya. Mereka enggak percaya ini yang terjadi. Dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit lagi. Nah, padahal kuburannya itu dijaga. Padahal kuburannya itu terbuat dari batu yang bukan besar. Pusar burat dijaga. Eh, tapi ketika tiga wanita itu ke situ. Aduh, benar-benar. Tuhan Yesus dicuri orang. Tuhan Yesus hilang. Tuhan Yesus tidak ada. Mereka nangis, mereka istris mencari Tuhan Yesus, mencari Tuhan. Ternyata Tuhan tidak ada. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ternyata di sana ada malaikat. Wow, sosok malaikat. Dia mengatakan, Bukankah dia Tuhan sudah berkata kalau dia akan bangkit. Murid-murid masih tidak percaya tetapi karena malaikat yang mengatakannya, akhirnya percaya. Wah, senang luar biasa dia menyampaikan berita itu ke teman-temannya karena saking sukacitanya Tuhan Yesus bangkit. Yesus tidak mati lagi. Dia ceritakan sebagai rasa syukurnya. Dia ceritakan kepada teman-temannya. Lampunya bisa dinyalakan biar tidak gelap lagi. Luar biasa. Mereka bersukacita. Mereka lari memberitahu teman-temannya. Memberikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Aduh wanita ini hebat loh anak-anak. Kenapa hebat? Karena dia tidak hanya tidak mau diem. Tahu Tuhan Yesus bangkit. Dia bersaksi membuktikan cintanya kepada Tuhan. Kalian cinta tidak sama Tuhan? Lalu siapa yang cinta sama Tuhan? Anak-anak siapa yang cinta Tuhan? Kalau cinta sama Tuhan apa yang kalian lakukan? Kalau tiga perempuan dan murid Tuhan Yesus, cinta Tuhan menyaksikan kalau Tuhan Yesus bangkit. Dia punya tanggung jawab memberikan rempah-rempah wawangian kepada Tuhan Yesus. Tanggung jawab wanita ini. Tiga wanita ini. Nah anak-anak semuanya, adik-adik semua. Kalian melakukan apa ketika kalian bersyukur sudah melihat Tuhan bangkit menyelamatkan kita? Ayo apa yang dilakukan? Sekali lagi anak-anaknya lihat sini semua. Yang lari-lari lihat sini, lihat sini. Apa yang kalian lakukan ketika sudah ditolong oleh Tuhan? Kalau tiga ibu wanita tadi memberikan waktunya merempahi mencari Tuhan Yesus memberitakan Injil, kalian berbuat apa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit? Iya, betul. Kalau jawabannya kalian mulai meninggalkan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang salah, perbuatan yang seringkali lakukan, yang seringkali menyakiti orang tua, seringkali ngeyel, membantah kepada bapak ibu kita, bapak mama kita, kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah, ayo siapa yang melakukan ini? Ingat anak-anak, Yesus sudah bangkit, kita bersyukur melakukan sesuatu yang terbaik. Sekarang ini Tuhan Yesus kira-kira ada di mana anak-anak? Yesus bangkit kemudian Tuhan Yesus ada di mana? Ayo siapa yang tahu Tuhan Yesus ada di mana? Iya, Tuhan Yesus ada di surga. Surga, aduh surga, ya ampun surga, aduh lihat surga. Tidak ada surga itu bahannya yang tidak emas. Kalau di Alkitab itu wah lantainya, dindingnya, aduh semuanya luar biasa. Semua orang rindu pergi ke surga. Tapi nanti dulu ya, nanti ada saatnya kita pergi ke surga, jangan sekarang. Kita lihat berkat Tuhan itu luar biasa diberikan nanti Tuhan ada di surga. Kemudian ngapain Tuhan Yesus di surga? Kok tidak menolong kita? Tuhan Yesus selalu hadir dalam rohnya. Rohnya yang hadir ada dalam kehidupan kita, memberkati kita, menolong kita, menjaga kita sampai hari ini. Dan yang luar biasa lagi buat anak-anak sekalian, Tuhan Yesus di surga menyediakan tempat buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kita bersyukur Tuhan sangat baik di pasca ini. Kita melihat keagungan Tuhan luar biasa Allah yang mati menjadi manusia, kemudian bangkit lagi dan kita melihat ternyata Tuhan Yesus sekarang ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Ya kalau Tuhan Yesus di surga berarti kita tidak ada yang menemani. Tadi roh kudusnya hadir. Apa Tuhan Yesus mau datang kembali? Ya. Tuhan Yesus akan datang kembali, itu janji Tuhan buat kita menjemput kita. Jadi Tuhan nanti akan datang kembali. Kita bersyukur karena Tuhan akan kembali datang menjemput kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Eh anak-anak semuanya ayo kembali lagi ke tempatnya masing-masing, tidak usah pelayon. Kita bersama-sama akan mengakhiri ini. Satu hal yang Tuhan mau hari ini buat anak-anak sekalian, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasih kita dengan luar biasa sampai mati dan puji Tuhan hari pasca ini Tuhan Yesus menang. Yesus bangkit, Yesus menjadi raja di atas keraja memberikan kekuatan kemenangan buat setiap kita. Oke, luar biasa. Anak-anak, ayo sebelum kita mengakhiri cerita ini, coba siapa yang mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Kalau kalian mendengarkan cerita dari awal sampai akhir pasti tahu pertanyaan ini. Pertanyaannya begini, Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Ayo, Tuhan Yesus ada di mana? Iya, siapa nama tiga perempuan tadi? Tiga perempuan tadi, ada yang bisa jawab? Jawab yang kuras, coba jawab yang keras dari rumah. Iya, itu ada yang dua betul satu salah mungkin. Ya, oke luar biasa. Kemudian Tuhan Yesus ke surga ngapain? Halo, Tuhan Yesus ngapain? Ya, yang keras. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Kira-kira Tuhan Yesus datang kembali enggak? Ya, sip. Tuhan datang kembali menjemput kita. Tuhan Yesus sekarang menyediakan tempat bagi kita. Dan hari ini luar biasa. Makanya tadi kita ada bernyanyi, berlompat ke depan, ke kanan, ke kiri. Aduh, suka cerita luar biasa. Dan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam pascah ini, mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik. Kalau tiga perempuan ini pergi ke kubur Tuhan Yesus, merempahi, memberitakan Injil, mari kita juga akan melakukan yang terbaik. Bersaksi, berbuat baik, meninggalkan perbuatan jahat kita, taat kepada orang tua, rajin ke sekolah minggu, walaupun lewat streaming. Semua sudah siap? Memberikan jawaban? Kalau sudah siap, biarlah pascah ini pascah yang berbeda, enggak tatap muka, tapi ada telur pascahnya juga. Mari kita berdoa bersama-sama buat anak-anak sekalian, semua duduk manis. Yuk semuanya duduk manis, enggak ada yang lari sana sini. Yuk kita doa, doa bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan dan memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, semua menirukan dengan suara keras di rumah ya, walaupun saya sendiri berdua, bertiga, enggak apa-apa menirukan sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Engkau sudah bangkit. Engkau tidak mati lagi Tuhan. Engkau di surga menyediakan tempat bagi kami, anak-anakmu yang seringkali berbuat dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu, kami belajar seperti Maria Magdalena, Maria Ibu Yakubus dan Salome. yang bersyukur melakukan yang terbaik bagi Tuhan, merempah-rempahi walaupun tidak terlaksana, niat berbuat baiknya dilakukan, menjadi saksi dan kami rindu Tuhan. Kami juga mensyukuri atas kebaikan Tuhan dengan belajar memberi yang terbaik, tidak nakal lagi meninggalkan perbuatan jahat kami, dan kami semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Paskah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati, mari kita katakan bersama-sama. Amen. Selamat Paskah Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, apakah teman-teman semua merasa diberkati hari ini? Amen, luar biasa. Nah, teman-teman, karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan melalui Om Elifas, saat ini kita juga mau berbagi kasih teman-teman. Nah, untuk itu mohon kembali Om Elifas boleh maju ke tempat sini, ke depan. Nah, kami dari Panitia sudah mempersiapkan tali kasih untuk Om Elifas. Dipersilahkan, Kakak Panitia. Mohon diterima Om Elifas. Terima kasih pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Terima kasih Om Elifas. Nah, teman-teman, untuk melengkapi kebahagiaan kita pada pagi hari ini, teman-teman sudah menyiapkan aktivitas yang kemarin, beberapa saat yang lalu sudah diambil dari gereja? Oke, sip. Siap-siap ya teman-teman. Karena saat ini ada Kak Yati dan juga Kak Kesia Yuli yang siap memandu teman-teman untuk membuat sesuatu. Apakah itu? Penasaran? Yuk kita panggil Kak Yati dan Kak Kesia. Silahkan! Ya, Shalom! Pagi hari ini ketemu dengan Kak Yati atau Bunda Yati dan juga bersama? Kak Kesia Yuli. Oke, hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Febri ya, kita hari ini mau bermain. Kalau kemarin teman-teman sudah mendapat beberapa alat dan bahan, kita akan sebutkan satu persatu ya. Siapa yang kemarin sudah dapat? Apa ini Kakak? Apa yuk? Siapa yang tahu ini? Ya, kita sudah dapat telur tapi telurnya plastik ya. Oke, bahan selanjutnya adalah lem. Ini apa? Ya, ada lem di tempat yang kecil. Selanjutnya ada bentuk telinga, ada kain flanel yang sudah dipotong, kemudian ada yang berbentuk lingkaran, dan ada juga pitanya. Nah, ini pitanya bagus sekali ya. Iya. Nah, hari ini Bunda Yati juga sudah membawa beberapa spidol, tapi ini spidolnya permanen. Jadi, tidak bisa dihapus ya. Kalau kita menggambar di plastik, ini bisa permanen, jadi tidak bisa dihapus. Nah, hari ini kita akan buat apa ya teman-teman? Teman-teman boleh minta dibantu mamah atau papah di rumah atau kakak. Kalau sudah kelas besar kira-kira? Harus bisa sendiri. Oh iya, harus bisa sendiri. Nah, kita akan buat apa ya? Coba kita balik. Ada apa ini? Nah, Bunda Yati akan jelaskan proses membuatnya. Dari yang telur seperti ini, teman-teman bisa siapkan lemnya. Kemudian lemnya, ini ada lem. Kemudian silahkan tempel, silahkan ditempel. Oke, silahkan. Nah, teman-teman boleh buka lemnya, kemudian ditempel. Sambil kakak Yuli akan praktek, Bunda Yati sudah ada yang jadinya loh teman-teman. Boleh dilihat. Ya, nah ini hasilnya. Ini teman-teman tidak harus membuat seperti ini. Nanti ada hasil yang lain. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa yang sudah Bunda Yati kasih lihat. Bunda Yati sudah buat beberapa. Nanti teman-teman boleh pilih. Boleh juga loh teman-teman menambahkan bahan yang lain. Atau membeli peralatan yang lain untuk menghiasnya. Nah, bisa juga diubah jadi bentuk buah. Jadi tidak harus seperti ini. Ini hanya salah satu contoh yang sudah kakak sediakan. Nah, sebentar lagi ada yang jadi satu lagi. Sudah siap Kak Yuli? Oke, ini bisa dilihat dulu ya teman-teman. Yang bentuk lingkaran Bunda tempel di bawah. Kemudian untuk mata. Kemudian kumisnya Bunda pakai spidol permanen. Pitanya boleh ditaruh di bawah. Boleh ditaruh di atas. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Kak Yuli sudah jadi? Nah, yang ini jadi. Coba maju sedikit biar teman-teman jelas. Oke. Iya. Coba kita lihat bedanya. Ya, ini. Bedanya di mana ya teman-teman? Kira-kira apa bedanya ya? Oh, pita ya. Oh iya, pitanya yang satu di? Yang satu di atas. Yang satu? Yang satu di bawah. Oke. Semuanya sama-sama cantik ya? Iya, teman-teman boleh buat sesuka hati teman-teman. Ada satu lagi nih. Ya, yang ini Bunda Yati tidak pakai pita. Bunda Yati tidak pakai. Jelas tidak ya? Oke. Jelas tidak ya ini ya? Nah, ini bentuknya apa ya? Iya. Nah, bentuknya seperti apa ya? Bunika kecil. Nah, teman-teman jika tidak ingin menempel kain flanelnya juga boleh seperti ini. Iya. Nah, setelah jadi seperti ini apa yang kita lakukan ya kakak ya? Kita harus apa ya? Mengabadikan hasil karya kita dengan minta tolong Papa Mama foto. Di foto. Tapi fotonya bareng teman-teman ya. Satu-satu di foto. Iya. Kemudian. Kalau sudah jadi. Iya, bisa di upload di. Di bawa kemana dulu? Di upload di Facebook saja. Biar teman-teman yang lain tahu nih. Jadi di upload di Facebook. Nanti tag Facebook Gereja Isa Almasih. Fotonya boleh sama Papa Mama. Nah, teman-teman. Itu saja dari Bunda Yati dan kakak Yuli. Sampai jumpa. Oke, selamat Pasca. Selamat Pasca. Iya. Tetap suka cita meskipun di rumah masing-masing. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Sebelum kak Yati sama kak Yuli kembali ke sana. Saya jadi penasaran. Itu tadi bentuk binatang apa ya? Oh iya ya? Aduh. Iya. Ini menurut teman-teman binatang apa ya? Ini? Kalau menurut kak Febri ini apa? Apakah ini kucing? Oh. Panda. Panda. Ayam. Gajah. Tikus. Oh bukan. Oh bukan. Apa ini ya? Menurut teman-teman apa ini? Ini apa ya? Lebih dekat. Iya. Apa ya teman-teman ya? Ada yang jawab kelinci Bunda. Kelinci? Iya. Kelinci. Apakah ini kelinci? Iya. Sepertinya ini kelinci. Iya. Teman-teman tahu? Kelinci itu paling suka melompat. Wah. Iya. Seperti kita yang hari ini buka cita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kelincinya melompat. Kita juga mau bersuka cita melompat. Oke. Yuk kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Siap. Kita pujikan. Melompat. Oke. Siapa yang siap melompat ya? Siapa yang siap melompat? Wah. Semua siap melompat. Oke. Mari kita bersama-sama memuji kan. Melompat ke depan. Melompat ke depan. Melompat ke belakang. Melompat ke depan, omenике halelunya. Seperti di depan. Solah sekali lagi ada jiwesi mah on May begin. Melompat ke depan ke depan. Melompat ke depan. Melompat ke depan. Melompat ke depan. Jangan jalalunya. Jadi halelunya. Dan juga suatu yang susat ini berhati-hati. Tiwani ternyata bersama. Perayakan Pasca Idangnya bersama Perayakan Pasca Sekali lagi kita mau bersama-sama melompat untuk Tuhan Semua siap? Melompat ke depan Melompat ke depan Melompat ke depan Melompat ke depan Nyanyi Haleluya Yesus bangku Melompat ke kanan Melompat ke kanan Melompat ke kiri Nyanyi Haleluya Nyanyi Haleluya Yesus hidup Indahnya bersama Perayakan Pasca Indahnya bersama Perayakan Pasca Indahnya bersama Perayakan Pasca Indahnya bersama Perayakan Pasca Perayakan Pasca Nah untuk itu Kita akan menutup ibadah ini Dan kami mohon dengan kasih Om Eli Untuk kembali berdoa Ya anak-anak semuanya Mari kita akan akhiri ibadah Pasca Kita pada hari ini 4 April 2021 Puji Tuhan berjalan dengan baik Ayo sebelum bermain lagi Kumpul lagi Berdoa dulu Bersyukur dulu Buat berkat Tuhan yang kita terima hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Kalau kami Boleh mengakhiri Acara kami Dengan baik Terima kasih Buat pimpinan penyertaan Tuhan Dari awal sampai akhir Terlebih Kami bersyukur Di Pasca ini Kami boleh melakukan Yang terbaik Untuk meninggalkan Perbuatan Perbuatan Yang tidak baik Selama ini Terima kasih Tuhan Ajar kami Untuk Setia Kepada Tuhan Seperti Tuhan Yesus setia Menyerahkan hidupnya Bahkan mati Bagi kami Terima kasih Tuhan Buat kemenangan Gilang-gimilang Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Damai sejahtera Dan berkat ilahi Menyertai dan memberkati Kami semua Seragus anak-anak Tuhan Di dalam masa-masa pandemi ini Diberi kekuatan Kesehatan Berkat ilahi Hari ini Sampai selama-lamanya Sampai marah Tuhan Yesus Datang kali kedua Menjemput kita Umat kepunyaannya Amin Selamat Pasca Tuhan memberkati Ya Selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati